halo halo semuanya assalamualaikum wasap guys oke ya teman-teman semoga saja teman-teman sehat selalu dan saya juga sehat oke dan dilindungi dari wabah yang sekarang ini melanda ya kita masuk tol dulu teman-teman sematek ya oke cetit-cenit sudah terbuka itu ada moto-moto polis Oke ini dari tol lipo ya teman-teman ini saya mau pergi ke Kuala Kangsar jadi dari poh masuk tol lipo ke Kuala Kangsar dan disini mengajak teman-teman untuk melihat suasana ya atau situasi kondisi jalan tol di Malaysia terlihat disini ya nih lori-lori besar dan di kanan-kiri ini ya teman-teman ini tanah apa ya ini namanya dan di depan sana ada gunung nggak tahu itu gunung apa ya tapi kalau kita lihat ya sisi kanan-kiri ini membuat nyaman ya atau pandangan kita nyaman seperti itu ya jadi kelihatan sejuk itu ini ada tiga lorong ya 123 besar juga ya teman-teman jadi ini adalah perjalanan dari Ipoh ke Kuala Kangsar teman-teman bau laju ambil setengah dua bulan jadi kalau melihat pemandangannya ya ini sangat sejuk sekali ya melihat pemandangannya kanan-kiri ini tapi kalau dilihat ini belum ramai juga ya teman-teman Hai maksudnya adalah tapi enggak terlalu ramai seperti itu Hai di mungkin masih SOP ya Hai jadi jalanan ini ya teman-teman ini nanti kita melewati terowongan ya jadi terowongan menora namanya dan katanya ya teman-teman katanya itu banyak cerita mistis lah di dalam terowongan itu kalau malam lah kalau siang kurang saya enggak jangan sampai lah saya dua kali lewat jalan ini lewat terowongan ini jarang sekali ya cuma dua kali ini dulu pernah lah lewat sini tapi mau pergi ke Taiping ini saya mau pergi ke Kuala Kangsar ya kita lihat di depan sana ya teman-teman itu terowongannya ini adalah terowongan menora Hai ini ada dua ya teman-teman kanan kiri Wow ini agak panjang juga ya teman-teman terowongannya terowong Hai ada yang mistis lah pokoknya tapi kalau saya lewat janganlah hahaha jadi seperti ini ya teman-teman teman-teman terowongannya keren juga ya Hai jalan tol di Malaysia Hai sudah hampir lama juga ya Hai sudah habis Hai di sini ini apa namanya ini lewat jalan tol ini sangat saya lah menurut saya atau pengalaman teman-teman saya lewat jalan tol ini sangat menyenangkan sekali teman-teman menyenangkannya apa ini pemandangan kanan kiri ini kita bisa melihat gunung dari sana seperti itu dan jalannya pun bagus ya Hai jadi sangat nyaman bergendara di sini dengan pemandangannya yang sejuk di mata ya hehehe oke teman-teman kita habis ngisi minyak ya karena perjalanan jauh Hai Petronas ini teman-teman Petronas ini Petronas ini Petronas ini Pem bensin Hai nasional Malaysia ini banyak yang apa namanya itu sponsor MotoGP terus Formula One itu Petronas itu sponsor juga ada punya juga pembalap seperti itu Oke kita lesgo lagi ya teman-teman Wow ini sangat bagus kali ya ini rest area kalau enggak salah ya Iya rest area nah ini ada kereta-kereta nih rest area teman-teman kalau di Indonesia rest area itu apa namanya ya tempat istirahat eh apa namanya rest area itu kalau di Indonesia ya Wow ini ini sangat bagus sekali ya suasananya pemandangannya kita lesgo lagi ya teman-teman menuju ke Kuala Kangsar Hai jadi jalan tol di Malaysia itu jalannya itu aspal ya teman-teman bukan kongrek ya mungkin dibawah kongrek lah tapi ini aspal kalau boleh ya kalau boleh kita tapi ya bukan membedakan lah tapi kalau di Indonesia itu cor ya teman-teman atau kongrek ya sebagian ada yang aspal juga tapi ada yang kongrek juga jalan tolnya kalau di Malaysia itu aspal semua teman-teman ini jalan tol yang paling saya senang maksudnya kok senang ini paling jalan tol yang paling nyaman menurut saya lah soalnya saya lalunya ya sini-sini saja nggak pernah ke lain Taipeng Kuala Kangsar nah itu jadi saya merasa nyaman seperti itu lain-lain tempat saya belum pernah pergi itu kalau jalan tol di Kuala Lumpur sana saya naik bas nggak naik kereta atau mobil jadi naik bas kurang sok lah jadi seperti itu jadi saya selalunya lah tapi jarang juga sih pergi ke melewati jalan tol seperti ini Ipoh Kuala Kangsar teman-teman itu kereta biru lagi itu lagi ya jadi seperti ini ya teman-teman suasana situasi kondisi keadaan jalan tol di Malaysia Ipoh ke Kuala Kangsar dari sini sudah mulai rame ya sudah dekat-dekat dengan Kuala Kangsar ini sudah mulai rame ya jadi tujuan saya adalah ke Kuala Kangsar ke Bandar Kuala Kangsar tapi ya tetap naik kereta enggak turun ya teman-teman enggak turun maksudnya itu enggak turun terus melihat situasi Bandar Kuala Kangsar Enggak jadi kita lewat saja seperti itu wuh ini lori besar sekali oke dan saya doakan ya semoga wabah ini cepat berlalu ya teman-teman Malaysia dan Indonesia tapi sekarang Indonesia itu cash terbanyak se-Asia Tenggara atau se-Asia ya ya seperti itulah wih susah sekali yo dan kalau di Malaysia itu cashnya menurun drastis ya Hai hujop Malaysia istilahnya itu 60% 70 persen lah menang melawan wabah ini karena rakyat Malaysia atau warga Malaysia itu patuh dan tertib mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia seperti itu jadi saya salut sekali kepada rakyat Malaysia Hai karena selalu patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang ditentukan oleh kerajaan Malaysia seperti itu Hai hebat Hai di enggak ada warga yang ngeyel ya ada sih tapi kan sik sedikit sekali seperti itu ada sih yang ngeyel tapi sedikit sekali ini dan di sini ini kameranya melawan matahari ya teman-teman jadi kurang oke kurang shock seperti itu Hai tuh sudah laju-laju Hai nah ini ini kameranya kurang soalnya buram ini Hai karena saya mau pergi ke apa nama tempatnya saya lupa mau kerja Hai di Hai ini kurang shock ini videonya ini karena melawan matahari ya teman-teman Oke maik minta maaf karena videonya kurang oke seperti itu Hai dan sebentar lagi kita akan keluar ya teman-teman keluar tol Hai di depan sana mungkin ya kalau enggak salah Hai nah ini kita sudah belok kiri keluar Oh di sana itu sahabat-sahabat kalau enggak salah hai 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 itu kereta peronda motor polis itu motor polis dia kejar orang mungkin oke ya teman-teman jangan lupa like and subscribe ya teman-teman semoga channel ini lebih berkembang lagi dan menyajikan konten-konten seputar Malaysia kalau kurang kita keluar dulu ya sematek lagi yes tiut tiut langsung terbuka teman-teman oke disini ada biru-biru itu apa ya selamat datang ke bandar di Raja Kuala Kangsar teman-teman kita sudah sampai di Kuala Kangsar ya di Kuala Kangsar ini banyak tempat menarik sebetulnya tapi saya jarang sekali untuk karena sibuk bekerja ya mengejar target seperti itu jadi kurang pergi ke kota-kota di Ibu Perak Malaysia eh di Perak Malaysia ini sebetulnya banyak kota sih tapi karena sibuk bekerja jadi jarang sekali pergi ke kota-kota di daerah Perak Malaysia oke ya teman-teman sampai disini dulu video saya tunggu video saya berikutnya oke dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati